80 hektare lahan pertanian di desa Cedah, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara mengalami kekeringan. Kondisi ini terjadi jelang musim panen. Akibatnya petani mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah karena terancam gagal panen. 80 hektare lahan pertanian di kawasan Cedah, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara mengalami kekeringan. Akibat kekeringan melanda Aceh Utara bahkan tanah persawahan ini mengalami retak-retak. Kekeringan yang terjadi sejak 2 bulan terakhir ini membuat petani di kawasan ini harus mengandalkan pompa air atau alkon. Untuk mengairi kawasan pertanian, namun bantuan mesin belum mampu menyuplai air ke sawat terhampar luas di desa ini. Akibat kekeringan tanaman padi yang seharusnya memasuki masa panen mengalami fuso atau gagal panen. Sebagian tanaman bahkan telah mengalami kekosongan karena kekurangan air. Para petani pun mengalami kerugian ratusan juta rupiah dari biaya garap sawah dan pemeliharaan yang telah dikeluarkannya. Untuk mengantisipasi kekurangan air, para petani mengaliri air sawah dengan menggunakan mesin pompa, namun tidak maksimal dan sangat terbatas untuk bisa mengairi seluruh lahan yang sangat luas. Tidak mesti mesin kemarau. Misalnya dalam satu minggu tidak ada hujan, seperti inilah keringnya. Ini sudah selama dari semenjak tanam, sekiranya berarti dua bulan. Kami di kampung ini ada menyediakan mesin pompa air, cuma tidak mencukupi untuk menyuplai air ke semua pelosok-pelosok, karena ini kan luas, sampai mencapai berarti 80 hektare. Para petani berharap pemerintah mencari solusi dengan membangun saluran irigasi untuk pengairan air ke sawah warga. Karena kawasan ini mampu menghasilkan gabah mencapai 1,2 ton per musim panen. Namun akibat kekurangan air, hasil panen petani merosot drastis. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armiya Jamil Aims melaporkan. Terima kasih telah menonton!